Dampak negatif dari merokok Dampak negatif dari merokok Memiliki fokus di pengendalian tembakau juga Yang kedua adalah Cinovit Cinovit adalah aktivis juga Yang fokus ke pengendalian tembakau Itu Dilihat dari penelitian Skripsinya kemarin terkait dengan Peredak ATR atau kawasan tanpa lokok Tampak tunggu lama lagi Kita langsung diskusi sekarang Yang pertama dengan Pak Tigor Pak Tigor Berapa lama Masuk ke dalam Dunia pengendalian tembakau Khususnya di Indonesia Ya kalau Saya mulai Masuk ataupun Terlibat dengan isu Pengendalian tembakau Atau isu Apa Pencemaran udara Karena Asap rokok itu Sudah sejak tahun 2001 Waktu itu Saya Bersama Beberapa teman LSM Di Jakarta itu Menggagas Sebuah perda Atau peraturan daerah Tentang Pengendalian Pencemaran udara Oke Akhirnya itu Perdanya jadi Perdaan nomor 5 Tahun 2002 Ya tentang Pengendalian Pencemaran udara Nah Perda 2 Oh ya perda 2 ya Perda 2 tahun 2005 Ya Nah Kami terlibat Dari tahun 2001 Garap-garap itu Tapi isu pertama Dari tahun 2001 itu Lebih bagaimana Membangun Regulasi Pencemaran udara Akibat Kedaran bermotor Oke Jakarta Tapi Ketika diperjalanan Membuat Perda Pengendalian Pencemaran udara Kita juga berbicara Bukan hanya Pengendalian yang di outdoor Tapi juga Pada saat diskusi-diskusi Bersama DPRD DKI Jakarta Eh kenapa Gak juga sekalian Kita juga bicara Meregulasi Pengendalian Pencemaran udara Di indoor Di dalam ruangan Gitu Nah Karena Pembicaraannya itu Sudah di ujung-ujung Akhirnya hanya Tambah satu pasal Ya di perda Tahun 2005 itu Tentang Kawasan di larang merokok Di perda nomor Dua tersebut Oke Jadi Sudah cukup panjang Nah Mayoritas di perda itu Lebih yang Outdoor Tapi setelah itu berjalan Sekitar 12 tahun yang lalu Ya Tepatnya sekitar tahun 2008 Begitu ya 2009 Saya juga dengan teman-teman Dari lembaga sore Masyarakat yang ada di Jakarta Menggagas Supaya di Jakarta itu Punya Peraturan daerah tentang Pengendalian tembakau Ataupun Waktu itu masih Kawasan daerah merokok ya Membuat khusus Ditarik dari yang Perda nomor dua itu Ke Lebih spesifik Ya dibahas tuh Sejak tahun 2008 2009 Oke Sudah 12 tahunan lah ya Tapi gak pernah jadi-jadi tuh Perdanya Sampai sekarang Gak ada Gak ada progres lah ya Berarti Berarti dimulai dari Sebuah perda Yang sebenarnya Mangkuk modir terkait Pencemaran udara Muncullah Satu pasal Untuk pengendalian udara Di dalam ruangan Dan Bang Tigor ini Memang ingin membuat itu Lebih spesifik lagi Dengan perda khusus Yaitu Perda Kawasan di darah merokokok Pada saat itu Kawasan di darah merokok Berkembang menjadi Sekarang ini Perda kawasan Tanpa merokok Oke Sekarang kita bicara Dengan Chinopit Chinopit Seberapa penting sih Sebenarnya Perda kateri itu Bagi sebuah kota Atau kabupaten Penting banget sebenarnya Satu Poin yang harus Tengah bergaris bawahnya adalah Kalau Kota itu Mau meningkatkan Kualitas kesehatannya Mengurangi Defisit akibat Penyakit-penyakit Masyarakatnya Harusnya yang diatur Juga adalah perilaku-perilakunya Perbuatan-perbuatannya Supaya Kotanya itu Lebih memiliki Prioritas Prioritas seperti apa Pengembangan SDE Pengembangan Pajak Yang juga Dia hasilkan Memang untuk Hal-hal yang lebih baik lagi Bukan untuk Ngobatin penyakit-penyakit rokok Nah kalau Satu daerah itu Punya perda Kawasan tanpa rokok Mudah-mudahan ya Dan beberapa Survei juga Menunjukkan bahwa Yang mudah-mudahan ini Menjadi hal yang baik Bahwa dia jadi Kotanya itu Lebih sehat Lebih baik Dan gak perlu lagi Ngobatin Orang-orang sakit Gara-gara rokok Pajak daerah itu Gak buat situ doang Gak dibuang ya Untuk ngobatin Karena tinggi Karena memang Di hasil BPJS terakhir itu Itu menguatkan bahwa BPJS itu defisit Itu salah satunya Gara-gara Ngobatin Orang-orang yang sakit rokok Akibat Akibat merokok Konsumsi rokok Dan itu ada di daerah-daerah Kecil-kecil Misalnya jantung Sakitnya di Bandung Harus ke Jakarta Defisit lagi Otomatis Dia pake Sebelum dia sampai ke Jakarta Kan di Bandungnya ada Pembiayaan jaminan kesehatan Dari daerah Nah itu Wangkas daerah yang Harusnya bisa buat Kesehatan yang lain Malah jadi buat Ngobatin sakit jantung Yang gara-gara orang rokok Oke terima kasih Cino Bid Kita balik lagi ke Patigor Patigor Kita bicara soal Jakarta Seberapa sulit sih Pak Untuk Menerapkan atau Menggolkan deh Sekarang kan Jakarta Belum punya nih yang namanya Perda kawasan tanpa rokok Atau perda KTR Kita mau tanya nih Seberapa sulit seorang Patigor Yang memang seorang aktivis Yang peduli sama pengendalian tembakau Yang dari awal ikut Masuk ke cimpung pada saat Masih diatur dalam satu pasal Sampai saat ini Seberapa sulit Pak Tigor Ya Sebetulnya gak sulit-sulit amat Tapi lebih pada persoalan Di Kalangan Aktifis LSM nya itu sendiri Sebetul persoalannya Oke Selain persoalan substansi gitu ya Kalau persoalan substansi itu pasti ada intervensi Ya Kalau membahas regulasi yang mengendalikan Pengendalian dampak penggunaan produk rokok gitu ya Produk tembakau Itu pasti ada intervensi dari perusahaan Atau industri rokok Itu pasti Karena mereka Terangnya mereka itu sekarang kan gini Ya Terangnya mereka diregulasi Kalau diatur mereka sulit Oke Yang diatur bukan cuma produk Tapi juga promosinya Penjualannya Segala macam Ya itu Itu pasti berat mereka Makanya Persoalan substansi ada di Sana Tapi juga Persoalan tadi saya bilang Advokasinya gitu loh Di internalnya Ada dua jadinya Kalau persoalan substansi Yang di Jakarta Sebetulnya sih gak Berat-berat amat Mikir Industri itu kalau mau masuk gitu loh Beda kalau di daerah ya Pengalaman saya kan juga ada Membantu atau menemani Beberapa pemda Bikin perda KTR juga ya Di Bekasi Di Solo Seperti itu gitu ya Tapi tetap ada berarti ya Tetap ada tapi Mereka bisa bermain Kalau di Jakarta gak bisa main Ketahuan gitu loh Ya Nah Perda KTR kan juga mandat sebetulnya Dari PP109 Ya punya kewajiban Setiap daerah Menggulikan KTR Kawasanenang Maroko Ya PP109 Tahun berapa tuh PP109 tahun 2012 2012 bayangin Sampai 2020 Jakarta gak menaapi Kan gitu kan Oke Terima kasih Jadi gak sulit Nah yang kedua tadi persoalan di internal LSM Di internal LSM juga gak kompak Ada yang pro kontra juga Ada yang mau cepat Ada yang mau nambat Ada juga gak usah ada Ada juga loh LSM yang tidak Gak usah deh Kenapa gak usah ada perdapatnya Regulasi yang mengatur tadi Substansi Larangan Atau Larangan iklan Dan promosi Pengendalian Penjualannya Terus Apa Macem-macem Sudah ada diatur Di Jakarta Ya Mereka bilang Udah lah gak apa-apa lah itu Gitu Kalau kita kan gak Gak liatnya itu Kita punya satu Kalau satu perbedaan tentang KTR Kita bisa atur semuanya Dan penegakan serta pengawasannya Bisa lebih efektif Iya Jadi pergupnya Pergupnya gak sendirian lah ya Enggak Jadi Pergupnya ini gak kayak Orang punya kaki Tapi gak punya kepala Kepalanya gak ada Nah Saya sih lebih fokus Sebetulnya di kalangan internal LSM-nya deh Persoalannya Karena kalau persoalan dengan yang substansi Ditantang oleh orang sisi Sudah selesai Di internal LSM-nya gak kompak Gitu loh Karena LSM-nya kan semua main proyek Ini kan jadi proyek soalnya Proyek advokasi Pembuatan regulasi Perdah kan tentang kawasan tanpa rokok Jadi mereka ya Tergantung donornya masing-masing kan Ada donornya bilang Ya udah nih gak usah lah sudah ada ya Akhirnya LSM-nya ya bikin kayak gitu Nah kalau kita kan jelas Ya kita dibilang ya Kita punya kepentingan Harus punya perda KTR Kenapa lebih efektif Lebih efisien Menegakkan Tadi Yang dibilang Cinafit Regulasinya kan bisa menjamin Sebuah kota itu sehat Jadinya gitu Satu regulasinya perda gitu Jadi memang Bisa dibilang Terlalu banyak kepentingan Di dalam Menggolkan perda KTR Iya dalam mengadvokasi perda KTR itu gitu loh Sekarang kita juga mau tanya nih Pak Tigor Sekarang sampai dimana sih Bang Perda KTR ini Bang 3 tahun lalu tuh terakhir Menurut saya advokasinya cukup bagus Oke Kenapa? Kan 8 tahun itu Raperda KTR itu Jadi inisiatifnya Pemprov DKI Jakarta Di Pemda DKI ya Nah tapi Seketika Kita nih fakta ya Perumarga kota Itu mengevaluasi Sepakat sama Beberapa teman LSM Udah kita dorong aja nih Jadi inisiatif DPRD Biar lebih cepat Oke Gitu loh Itu udah bagus Udah bagus advokasinya Targetnya pokoknya 3 tahun lalu tuh Berarti tahun 2017 Itu kita udah punya perdakatan Haryatisakan Itu sudah kita sudah ngomong Banyak dah waktu itu ya Banyak pemberdaya Masih balik dah Pak N. Taufik Sudah komit Eh tiba-tiba ada ini Ada angin-angin Angin Taufan Ada masalah di internal mereka lah Korupsi Itu pembuatan perda Reklamasi Pantai Utara Jakarta Memang ada Persoalannya ada di DPRD Gitu loh Itu terhenti ya Kira sampai sekarang Apalagi Itu 3 bulan April Ketuk lalu Oh saya kan sudah Jalan semua Sudah selesai Ya Tinggal di tahap Terakhir tuh Kita Menunggu Dilakukannya Rapim Mapat antar pimpinan Ya di Penda Papimda Namanya Artinya Rapat pimpinan daerah Ya ini dari Pemprov Dan juga dari DPRD TKI Jakarta Itu sebenarnya Jadi buat teman-teman Pak N. Tau sampai situ ya Kalau kita mau nerusin Dari situ sebenarnya Oke Buat teman-teman sebenarnya Warga Jakarta Sebenarnya kalian Sudah harus memiliki Perda Kater itu Di tahun 2017 Maren Harusnya sudah gol Sudah jadi dan sudah diterapkan Pada saat ini Sekarang kita tanya sama Cino Pit Cino Pit Bandingin dong Kalau seandainya Jakarta Dengan kota lain Atau kabupaten lain Yang sudah punya Perda Kater Gimana sih nanti Coba kasih tau teman-teman Gambaran jika nanti Benar-benar Bang Tigor Dan teman-teman Orang yang peduli Terkait pengendalian tembakau Khususnya di Jakarta dulu Biar mereka tau Kalau nanti seandainya ini jadi Apa yang akan terjadi di Jakarta Bisa gambarin gak Mbak Nopit ke kita Kalau yang terjadi di Jakarta itu Ada beberapa hal Satu perubahannya adalah Perubahan Kebiasaan Kebiasaannya kan bisa merokok Dimana aja nih Ya kan Meskipun ada peraturan gubernurnya Tapi bisa merokok Dimana aja Nah yang kedua Itu adalah Perubahan struktur Hukumnya Karena sudah punya Yang tadi Kepalanya udah ada nih Kepalanya udah lengkap Jadi tinggal jalan aja Yang kedua Bisa jadi Ini adalah Momen Perbaikan Dan juga Apa ya New normal baru Buat warga JKI Jakarta Punya satu hal yang mengatur Kegiasaan mereka Ngerokok Yang tadinya merokoknya bisa dimana aja Sekarang merokoknya ditentu ini Oh kok gak bisa nih Ngerokok di angkutan umum Yang keempat adalah Dia bisa punya pendapatan daerah Kalau memang misalnya nanti Sangsi administrasinya jalan Jalan itu akan bagus Pendaerahnya bakal udah punya pendapatan Dari masker aja Dapat 1 miliar lebih Makanya kan itu jadi hal yang Luar biasa ya Pemasukannya Bukan ngeluarin doang Tapi bisa dapet pendapatan Dan bisa bantu warganya lebih Misalnya ya kasih bantuan lagi Yang lebih bermanfaat Bisa kasih Bisa merubah Pola hidup Dan juga lingkungan Di sekitar kalian Oke Jadi Pentingnya sebuah Peraturan daerah Klasen Tanpa Raku itu adalah Bukan cuma buat masyarakatnya aja Terlindungi Tapi sebenarnya Untuk daerahnya sendiri Untuk mendapatkan pendapatan lebih Yang bisa dialokisikan lagi Kepada masyarakatnya nanti Entah melalui fasilitas kesehatan Atau kegiatan masyarakat yang lain Sekarang Kita mau Pesan-pesan terakhir deh Buat Khususnya Di pemerintah daerah Entah legislatif Maupun Eksekutif nih Bicara dari sisi Pat Tigor Dari sisi seorang yang memang Fokus ke pengendalian tembako Apa sih bang Apa pesan untuk mereka bang Ya sebetulnya gini Itu sudah diregulasi ya Di PPS 109 Oke Pesan saya Teman-teman relasium kompak lah Ya dorong ini supaya jadi Oke Tapi bukan dari mulai dari nol Tinggal melanjutkan proses yang 3 tahun lalu Ya di Di tahap rapimda Tantap pimpinan daerah Ya itu Jadi gampang Kedua kalau nggak gol juga Kalau nggak digolin juga tahun ini 2020 Bosen Kita gugat aja Gugat aja Pemprov DKI Jakarta Pakai PP 109 Itu sudah diwajibkan Bisa pakai tuh Kita gugat Pembatan melawan hukum Ya gugat tuh Pemprov DKI Jakarta Bahwa dia Tidak menjalankan Mandat regulasi PP 109 bisa Yang membuat teman hukum 1365-1367 Wow Kalau nggak perdata Satu bisa digugat Bisa laporin juga ke polisi Gitu loh Dia melanggar di undang-undang Dia nggak ngejalanin undang-undang Regulasi gitu Perundang-undangan Nah itu Karena lama sekali Dibandingin daerah lain ya Itu Bukasi Nggak sampai setahun Jadi Bagus kan Suruh Cuma 2 bulan Ya Surakarta tuh Bogor Bogor sebelum PP 109 Iya Nah Jakarta Padahal Jakarta tuh pionder loh Tahun 2005 Tahun 2005 Pertama kali loh Semua banyak orang belajar ke Jakarta Kalau mau bikin regulasi KTR Ini nggak jadi Iya Kita juga bingung Nanti belajar ke Jakarta Itu gitu Jakartanya nggak malu lagi Beri orang belajar ke dia Mungkin Sebetulnya sih Nggak sadar ya Dia dipermalukan gitu Kan bisa juga belajar dari masalah ya Belajar Belajar salah nih Bang Jadi sebenarnya Belajarnya kayak salah gitu ya Belajar pergup ya Mereka belajar dari kesalahan Jakarta Makanya bikin pergupannya bagus Bagus Rancang Itu loh Mereka nggak mau mengikuti Pengalamannya Jakarta Makanya belajar ke Jakarta Aceh aja tuh bikin Bikinnya Aceh aja bikinnya bagus loh sebenarnya Acehnya bikin bagus Jadi gitu Jadi buat teman-teman RSM Masyarakat Bukan aja Usul saya tahun ini nggak gol Karena kemarin kan kita ngobrol sama teman-teman di eksekutif Oke Di legislatif Di legislatif Mereka masih mau ini jadi inisiatifnya Legislatif kan di Bangun Perda Tahun ini harus selesai Harusnya tinggal 3 kali pertemuan Ya nggak perlu banyak Banyak kan gitu kan Gitu loh Kalau nggak gol 2020 Cukup lah sudah Gugat Gitu loh Nah pada Pemda DKI Jakarta Menurut saya memalukan Gitu loh Kalau kita nggak gol-gol juga Ya Ketahuan betul bahwa Keberpihakannya Pemda DKI Jakarta itu Ya baik Pemprov maupun DPRD Itu bukan mau bangun Jakarta yang sehat Kan indikator kesehatan salah satunya adalah Kalau di PHBS itu Pula hidup bersih sehat itu kan Tidak merokok Di dalam rumah itu tidak sembarangan Itu harus diatur gitu loh Kalau itu nggak diatur ya berarti Ya memang Pemdanya di Jakarta mau ada sembarangan gitu Oke Jadi itu menurut saya ya Dua pesan menarik dari Pak Tigor Yang pertama adalah Melanjutkan yang sudah ada Beliau berharap bahwa tahun ini benar-benar gol Kalian tinggal 3 kali aja Ya tinggal 3 kali pertemuan Yang kedua adalah Pak Tigor akan menggugat Bersama masyarakat DKI Jakarta Akan menggugat Terkait tidak digolkannya Perda Kawasan Tanpa Roko di Jakarta Sebagai mana Sebagai mana dimandatkan oleh PP 109 tahun 2012 Dari Cinopit Dari sisi masyarakat Pesannya apa sih? Ini kan perbuatannya Perbuatan yang harmful ya Jahat gitu ya Nah kalau memang Menipu adalah perbuatan yang Sebenarnya merugikan Perbuatan yang nggak baik gitu kan Ya udah diatur aja Diaturlah dengan bijaksana Diaturlah dengan baik Diaturlah dengan tepat Gitu aja Supaya memang Masyarakatnya punya perlindungan Perlindungan dari mana? Dari pemerintah Dari stakeholder-stakeholder Yang memang memiliki kemampuan Untuk mengatur hal itu Gitu aja Iya Jadi aruskat 2020 Harus jelas Harus punya Perlindungan KTR Oke Terima kasih Untuk diskusi yang menarik Kepada Bang Tigor Dan juga Cinopit Diskusi yang menarik Apalagi kemarin kita udah bahas soal Korban dari Roko kan Sekarang kita bahas juga nih Gimana pemerintah dalam melindungi Semua mencegah ya Melindungi masyarakatnya nih Melalui regulasi-regulasi yang ada nih Cukup menarik diskusi hari ini Sekarang Cukup sampai disini Terima kasih buat teman-teman Yang tetap setia sama Podcast Fakta Kalian bisa subscribe Kalian bisa share Comment dan like Kami di Facebook Fakta ID Sampai ketemu lagi Di topik pembicaraan selanjutnya Bye-bye Bye Bye